assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama otomotif channel tren ya teman ya saya berada di pipa motor nih ya bengkel mobil ya ini ada mobil serena ya serena high wagon star ya ini lagi dipersihkan area mesinnya ya teman ya jadi mobil-mobil kalian yang suaranya gak enak atau mesinnya gak enak disini nih ya disini tempatnya namanya pipa motor yuk kita lihat bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam dengan bang siapa ini saya uri bang uri bengkel nama pipa motor ya iya pipa motor pipa motor oke bang uri bang bisa jelasin ini mobil serena high star wagon tuh ini kenapa bang kalau ini sih keluhan awalnya dia pas awal starter tuh bunyi ngeretek awal starter ngeretek dia oke jadi isinya mobil ini ada keluhan ya bang ya iya area mesin iya area mesin area mesin oke dengan si abang ini lagi di lagi di apa namanya lagi di area apa nih namanya ini bang yang ini bisa jelasin bang kalau yang dibersihin ini silinder head ini namanya silinder head ya bang ya iya cuman kalau yang ini saya lagi ngebersihin buat dudukan broker cover namanya itu broker cover iya covernya ini camsup camsup ya iya oke oke nah ini ini piston ya bang apa sih kalau ini camsup namanya oh camsup kalau piston tuh di dalam dia piston di dalam oke oke bang saya kurang paham mesin jadi ya salah tunjuk salah sebut juga santai oke bang jadi mobil-mobil kalian nih yang dirasa ngelitik atau gak bertenaga ya bang ya kalau gak bertenaga tuh beda lagi gak gini proses proses ininya ini hanya untuk yang mobil yang yang pas starter terutama serena c24 sama x-trail t30 oke kalau awal starter apa ngeletrek ngeletrek biasanya dari sprocket cpc sprocket cpc cpc oke oke dari sprocket cpc itu kalau namanya starter agak ini bentuknya seperti ini ini ah dari dalam ini ya bang ya dari sini oh dari situ ya oke areanya disitu teman nyambung ke camsup yang bagian intake dia menyambung ke camsup teman bagian intake ini dengan bang siapa saya lupa namanya bang uri bang uri nah ini spesialisnya bang uri nih jadi mobil-mobil kalian yang ada kendala ya di area mesin dibawa kesini nih ke viva motor alamatnya dimana bang alamatnya itu di cipas cipas pila mutiara pila mutiara ya oke cipas pila mutiara ya samping alutpah SMA alutpah disamping SMA alutpah ya ya oke nah jadi mobil kalian nanti setelah di berturun dari sini langsung oke lagi ini ada spesialisnya bagian mesin dengan mas uri ini prosesnya berapa hari bang mas uri yang seperti ini kalau makan proses berapa hari paling cepat sehari sih paling cepat sehari oke disini terima jasa apa aja selain yang ini tadi ini banyak sih bisa servis servis ganti oli ganti oli turun mesin oke mobil apa aja apa aja mobil apa aja spesialisnya Nissan spesialisnya Nissan oke iya 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 kemarin saya berkunjung bang udah berapa udah sekali kunjungan Nissan udah saya review Tera Navara terus Serena Livina sama Datsun Datsun juga Nissan juga kan iya iya nah itu bang berarti bang uri ini spesialisnya paham lah dengan masin-masin Nissan ya iya tuh kalian mobilnya yang Nissan bawa aja kesini ke mas uri nih ini lagi dibetulin ini 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 covernya nih covernya si mesin yang tadi itu ya ini item-itemnya yang lagi dibetulin ya teman ya seperti itu ini yang punya kemana bang ini tinggal sih oh dia tinggal oke oke jadi dia nanti tau-tau udah enak lagi mobilnya kayak gitu tau beres tau beres oke ini mas uri selain yang yang ini yang seperti ini mobil Nissan mobil apa lagi yang sering mas uri temuin ada kendala banyak sih kalau Nissan udah di atas 5 tahun oh oke jadi untuk maintenance ini mah ya perawatan ya perawatan area mesin emang oke maintenance ya bang ini ada yang diganti berarti ya bang ya dari yang si Nissan ini Hike Starbucket itu ada yang diganti atau dibersihkan aja atau kalau coba dibersihin dulu sih coba bersihin dulu nanti kalau masih ini juga ada yang diganti oh iya oke oke seperti itu nah itu teman ya ini seperti ini mesinnya ini mobilnya seperti ini nih tuh Nissan nya tahun berapa ini bang kayaknya 2012 ya kalau gak 2012 2007 2007 dia ya lipatan 5 tahun ya bang ya dari 22 nah itu teman ya Nissan seperti ini teman nih ya ya misalnya di peletnya dia bawaannya ya tapi udah di itu dia udah di cutting udah di udah di cat dia peletnya udah di kasih variasi lagi nih udah di hankuk ini yang Nissan nya yang versi nyamping dia ininya dibukanya nyamping ke sini seperti ini teman ya oke ini relnya rel pintu rel pintu seperti ini teman seperti ini teman mas ini yang mau ditanyain lagi bukanya hari apa di hiburnya hari apa bang mas kalau buka dari tutup hari jumat hari jumat tutup berarti bukanya tiap hari selain hari jumat dari jam 9 dari jam 9 sampai sampai jam nah disini selain terawatan mesin ada perawatan bodi juga itu ada mobil yang lagi dipoles ya mobil yang lagi dipoles mobilnya sih mobil muda cuman lagi dipoles hasilnya kinclong banget kinclong pokoknya ya oke disini tempat main tenan dari mulai mesin bodi restorasi kaki semua juga ada disini ya nah ini untuk tipa motor spesialis mesin mobil ya spesialis mesin mobil ini lagi dipetulkan sama mas uri tadi baru hari ini ya bang ya prosesnya apa dari kemarin baru hari ini ya oke baru hari ini 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 mesinnya belum turbo ya bang masih belum ya belum turbo kalau standar standarnya ini masih keluar kan lagi ya kalau seri ini udah gak keluar udah terganti yang masih 26 yang ayah-ayah caranya yang lebih gede lagi ya caranya lagi oh iya rupa saya kan review kemarin minyak putih untuk semua dan jarak dari sini ke sini lebih jauh ya sekarang ini lebih sempit karena bodinya lebih maju ya mesin itu sama gak ini kita ngomong mesin seren jadinya bang beda beda ya mesinnya beda ini apa bang alternator alternator untuk dia fungsinya itu buat sebagai sumber arus kalau mesin lagi hidup oh oke 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 tapi tiap mobil ada blower disitu ya blower-blower ini nih kalau blower pasti ada sih ini motor pen namanya oh motor pen pen radiator pen radiator pendingin ya angin ya iya oke nah itu teman ya kita jadi apa ya namanya dapat ilmunya juga dari mas Uri ini untuk mengenai mesin mobil ya teruntuk ini lagi dibetulin serena jadi bagi kalian yang mobilnya ada kendala di starter atau di mesin ya hidupnya ah hidupnya bunyinya ngericik atau gimana disini di viva motor di cipas daerah cikarang selatan ya seperti itu teman air weeper ya bang ya ini tempat minyak minyak disini ada yang disini beda-beda ya wiper ini oke oke wiper ini nah ini Nissan Serena teman ya Nissan Serena ini bannya hankuk tapi pelaknya ini kayaknya udah dicait lagi mas Uri pastinya sih dia hitam eh silver dia ada dua warna sekarang Nissan elegan ini ya seperti itu tapi kalau mobil-mobil sekarang ini kayak gini ya bang ya kayak mobil zaman dulu kalau mobil zaman dulu ini kan kaca ya bulat kalau sekarang plastik ya jadi akhirnya timbulnya kayak gini nikah jadinya kayak gini ya kalau mobil zaman dulu kan bener-bener kaca kayak motor CB gitu kalau yang mobil-mobil sekarang kebanyakan lampunya pakai nikah nikah oh untuk pergantiannya ya iya oke nah itu teman ya ini keteng ya bang ya iya tante keteng tante keteng tante keteng tante keteng tante keteng ini minyak rem minyak rem tuh di sentralnya berarti nih ya bang ini sentralnya berarti ya master masternya ya masternya terus dipencarin keempat roda itu ya iya sentral rem ini ini juga ya termasuk ya kalau itu booster rem namanya booster rem iya biar enteng ngeremnya oh ini booster rem teman biar ngeremnya enteng gak semua mobil ada itunya kalau mobil sekarang kebanyakan ada sih ada ya untuk mobil sekarang booster rem master rem oke teman ini mas uri dia lagi memperbaiki mobil serena ya tahun 2007 serenanya lagi di betulin mesinnya karena di saat starter itu bunyi ya ini komponnya ini kompon-komponnya berarti olima gak diganti ya bang enggak olima enggak karena dia bagian luar ini ya atas ya enggak enggak nurunin oli juga enggak nurunin oli oh iya mau tanya juga saya bang kalau mobil itu olinya berapa jirigen bang beda-beda kok beda-beda tergantung cc teruntuk ini serena ini kalau yang ini 4 liter 4 liter berarti 4 jirigen apa 1 jirigen ada yang 4 liter tergantung ini ada yang kemasan 1 liter sama 1 galon oh ini ini yang ini apa ini oli ini berapa liter bang itu yang 1 galon 4 liter oh ini langsung 4 liter untuk satu mobil itu kalau itu bukan buat ini kalau bukan buat ini buat mobil diesel ini kalau serena ini ganti oli berapa bilang sekali apa tergantung kilometer tergantung kilometer sih kalau kita estimasi oh tiap 5 ribu 5 ribu kilometer baru ganti iya oke jadi enggak mesti tiap bulan berarti kalau mobil emang ya enggak enggak mesti tiap bulan tergantung pemakaian pemakaian oke mas Uri kita dapat ilmunya ini untuk perbaikan mobil serena ya area mesinnya ini jadi bagi kalian yang ada di sekarang bekas, sikarawang dan juga Bogor ya depok untuk perbaikan mobil bisa datang kesini ke Viva Motor ya di jalan Cipes Cipes ya bang ya Cipes oke berarti ini jatohnya dia ngumpul ini bang ya bang ya bengkelnya ngumpul komplek komplek bengkel ya jadi mobil yang mau dirubah apa-apa juga ada ya disini ya ini kalau masalah harga itu lebih miring apa gimana kalau begitu bang kalau dibandingin ngebandinginnya sama bengkel resmi sih kalau sini jauh lebih murah jauh lebih murah oke lebih ekonomis jatohnya kayak gitu ya oke buat teman ya bagi kalian yang gunting perawatan mobilnya udah 5 tahun ke atas dengan ekonomis ya bisa datang ke Cipes disini nih ada Viva Motor ini penempatannya memang begini ya Mas Uri ini harusnya disini oh itu ini oh berarti ini udah dilepas sementara ya oke ini air gampang nyakot ini oke teman nah bagi kalian yang mobilnya adat area Bekasi sekarang ya bisa datang ke Pipa Motor disini ya jangan lupa like komen ya dan pastinya kalian subscribe youtube channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dari youtube channel ini ya oke ya teman ya untuk oke ya teman sekian untuk review kali ini untuk di next videonya nanti ada lagi mengenai video-video perbaikan selanjutnya ya untuk video kali ini sekian semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan pastinya subscribe agar kalian tidak ketinggalan mengenai dunia otomotif ya terima kasih assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati